Hai baik assalamualaikum teman-teman sahabat surpay jumpa lagi tepang di di kanal surpay dan pemetaan untuk kali ini teman-teman kita akan membahas tutorial bagaimana cara membuat ukuran foto 2x3 3x4 4x6 maupun ukuran 3r atau postcard di Microsoft Word nah baik teman-teman kita langsung saja langkah pertama tentunya kita akan cek terlebih dahulu untuk ukuran kertas disini saya menggunakan ukuran kertas A4 kemudian orientasinya saya akan gunakan langkah berikutnya kita akan memasukkan foto yang akan kita jadikan ukuran 2x3 3x4 maupun 4x6 Hai untuk memasukkan foto kita bisa menuju ke menu insert lalu kita pilih picture kemudian kita bisa pilih foto yang akan kita masukkan kita pilih insert kita akan perkecil terlebih dahulu nah secara normal teman-teman foto ini belum kita bisa geser ataupun kita pindahkan ke arah ataupun ke tempat yang kita inginkan nah supaya foto ini bisa kita pindahkan atau kita geser ke tempat yang kita inginkan langkah pertama kita bisa klik di foto kemudian kita pilih format lalu kita pilih wrap text kemudian disini kita bisa pilih behind text ataupun in front of text nah untuk kali ini kita akan pilih in front of text dan kita akan coba geser nah disini kita sudah bisa menggeser ataupun memindahkan foto ini ke tempat yang kita inginkan nah untuk membuat ukuran foto 2x3 kita bisa klik di fotonya lalu kita bisa isikan disini di menu format di sebelah kanan disini ada high atau tinggi ya kita isikan misalnya disini 3 untuk tingginya kemudian disini kita isikan 2 lalu kita pilih enter nah apabila teman-teman menemukan disini ukurannya tidak pas 3x2 ataupun 2x3 ini kadang-kadang ukuran disini tidak pas teman-teman ya nah supaya pas teman-teman bisa pilih disini ada size kita klik saja disini simbol seperti anak panah simbol segitiga kemudian teman-teman bisa hilangkan disini di log aspect ratio kemudian disini isikan 3 kemudian disini isikan 2 lalu kita pilih ok nah kemudian langkah berikutnya kita akan duplikat untuk foto ini kita klik di foto kemudian tekan ctrl di keyboard lalu kita geret saja ke samping seperti ini lalu kita tekan ctrl lagi di keyboard kita geret lagi ke samping nah kemudian untuk membuat ukuran foto 3x4 kita bisa klik di gambar ini kemudian menuju ke menu format lalu kita pilih lagi disini size di icon ini ya di sebelah kanan kita klik kemudian kita bisa ganti disini menjadi 4 untuk widthnya kita bisa isikan 3 lalu kita pilih ok nah kemudian berikutnya untuk 4x6 ukuran 4x6 untuk ukuran 4x6 kita bisa menuju ke format lagi kemudian size lagi di icon ini atau di simbol ini kita klik saja lalu disini kita bisa isikan 6 untuk tingginya kemudian lebarnya kita isikan 4 lalu kita pilih ok berikutnya kita duplikat untuk ukuran 4x6 tekan ctrl di keyboard kemudian kita geret nah untuk membuat ukuran foto postcard ataupun ukuran 3R kita bisa menuju ke size disini kita bisa isikan 12,7 kemudian lebarnya disini kita bisa isikan 9 nah tapi pastikan juga teman-teman untuk satuannya sudah cm ya teman-teman bukan inci nah apabila ini sudah diisi 12,7 untuk tingginya kemudian lebarnya 9 kita bisa pilih ok nah maka sekarang kita sudah mempunyai 4 ukuran foto 2x3 3x4 4x6 dan juga ukuran postcard atau ukuran 3R ya nah apabila teman-teman menginginkan ataupun berniat mencetak foto yang sudah dibuat ukurannya seperti ini teman-teman tinggal duplikat saja misalnya yang untuk ukuran 2x3 3x4 ataupun 4x6 nah untuk hasil yang lebih bagus teman-teman untuk print foto ini teman-teman bisa memilih kertas glossy ya ataupun glossy 2 nah itu hasilnya akan lebih bagus daripada kertas yang biasa baik nah baik teman-teman demikian untuk tutorial kali ini belajar microsoft bagian ke-11 bagaimana cara membuat ukuran foto 2x3 3x4 4x6 maupun ukuran 3R atau postcard ya di microsoft semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua amin sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa like subscribe ataupun komentarnya ya terimakasih sudah menjadi bagian dari channel ini salam surpay selamat menikmati selamat menikmati